Ya itu yang paling penting sih Mengasai CV dan Semuanya itu harus Seporsinya aja kalo bahasa Jawa nya Sak mati anyway Halo Sobat2Game Channel Balik lagi di segmen Pojok Bicara Di pojok kita berbicara Yeay selanjutnya Oke sebelumnya mau kasih Sedikit penjelasan buat temen-temen yang baru aja Bergabung di segmen kali ini Pojok Bicara merupakan salah satu segmen Dari UGM Channel yang isinya itu Ngobrol-ngobrol santai bareng dengan Sivitas Akademika Nah kali ini Pojok Bicara akan dipandu Oleh aku Alia Anwar Dan juga Kita akan membahas tentang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sorry agak lupa soalnya Kayak bolak-balik gitu kan kata-katanya Nah kali ini kita bakal Ngobrol bareng dengan Mbak Lesta Halo Mbak Lesta Nanti Mbak Lesta bisa perkenalan Sama temen-temen dari Sobat UGM Channel Oke halo temen-temen Perkenalkan nama aku Lesta Al-Fadyana Dari Prodi Ilmu Sejarah Dan kebetulan di periode Magang kemarin aku dapat Kesempatan untuk magang di Bank Indonesia Institute Jadi kalau singkatnya Bank Indonesia Institute itu Dimana kita riset lah gitu Tempat-tempat untuk bagian risetnya Oh jadi di Bank Indonesia itu Bukan cuman ngurusin tentang Duitnya aja ya? Iya betul-betul Ada yang tentang tim risetnya itu Oke oke Karena kita bakal ngobrolin tentang MBKM nih Mungkin kita bisa mengulik sedikit banyak Tentang MBKM dari Mbak Lesta Kira-kira gimana sih Mbak Perjalanan Mbak Lesta bisa sampai Di Magang Bank Institute Eh Bank Indonesia Institute ya Itu pertamanya tahu MBKM nya dari mana Terus proses Daftar-daftarnya itu kayak apa gitu Mungkin boleh diceritain ke Sobat UGM Channel Oke Jadi Sebenarnya pertama kali saya dapat info tentang Magang Merdeka itu Dari awal dulu karena memang rame ya Karena itu kan program yang ibaratnya Baru, sangat baru Dan saya tentunya tertarik dong Karena ada banyak banget macamnya Nah karena saya penasaran Saya iseng buka websitenya Kampus Merdeka Akhirnya saya buka-buka Disitu kan ada persyaratan untuk bikin akun Akhirnya saya daftar dulu bikin akun Nah abis itu Suatu waktu dosen saya telepon Kalau ternyata ada salah satu lowongan Untuk tim riset sejarah di Bank Indonesia Institute tadi itu Nah kenapa Melalui dosen saya Karena kan Apa ya Prodi sejarah itu kan Di semua universitas ada Jadi info tentang adanya pembukaan magang Untuk prodi sejarah Dan itu di Bank Indonesia itu akan cepat gitu loh Menyebar jadi mereka langsung Ibaratnya memberi Memberitahuan Ngirim memberitahuan ke universitas Yang ada prodi sejarah Kalau ini loh kita ada program magang gitu Nah akhirnya saya diminta untuk Sama dosen Coba daftar gitu kan Karena kebetulan lagi Spesialisasi saya itu Skripsinya ya tugas akhirnya itu tentang sejarah ekonomi Jadi kan dimana lagi gitu loh Bukan di Bank Indonesia yang tepat untuk mempelajari sejarah ekonomi gitu Literasinya Ya betul Dan data-data yang saya rasa Mungkin gak akan bisa saya akses di tempat lain di Telos lain di Bank Indonesia Dan abis itu Saya daftar Pertama itu persyaratannya ya upload berkas-berkas di Akun kampus mereka yang di awal kita sudah daftar itu kan Jadi ada upload beberapa yang pertama itu ada CV Kemudian ada sertifikat dan ada surat ini Keterangan kalau misalkan kamu ikut organisasi Nah itu nanti diminta Dan itu juga akan jadi salah satu pertimbangan Karena di salah satu persyaratannya itu adalah mahasiswa aktif diutamakan yang berorganisasi Seperti itu salah satunya Jadi setelah daftar pemberkasan kita tunggu untuk proses interview Sampai akhirnya dinyatakan lolos seperti itu Kalau menurut saya satu sih yang paling penting adalah Kita harus tahu posisi apa yang akan kita apply Yang akan kita daftar gitu kan Dan kemudian sebisa mungkin yang linear misalnya ini Kan tadi skripsi saya, tugas akhir saya Atau ketertarikan saya di sejarah ekonomi Yang kemudian itu dibuktikan dengan portofolio-portofolio Seperti misalnya saya pernah menjadi asisten riset Siapa gitu dari sejarah ekonomi Itu kan mendukung Nah disitu saya masukkan CV Jadi misalkan nih ada teman-teman yang pengalamannya Banyak gitu, banyak misalkan Jangan semua dimasukin Maksudnya Karena dalam kebetulan ya untuk CV yang standar dari yang dikirimkan kami itu Hanya ada dua halaman gitu Ada berapa kolam yang harus diisi Menurut saya lebih Mendingan pilih yang sangat apa ibaratnya Linear gitu, yang berkaitan Lebih tepatnya Kamu tunjukkan apa yang ingin kamu tunjukkan lewat CVmu itu Tonjulkan satu gitu Yang sesuai dengan apa posisi yang akan kamu daftar Jangan semua-semuanya dimasukin kayak gitu Ya makanya itu mungkin berkaitan dengan tadi yang saya bilang ya Harus pilih-pilih Karena kalau misalkan ada di CV yang kita gak terlalu menguasai Tentang itu akan dipertanyakan gitu loh Oke berarti kalau untuk Dari pemberkasan sampai ke wawancara Mungkin tips dari mbak itu Menguasai CV Terus Apalagi mbak Ya itu yang paling penting sih Menguasai CV Menguasai CV dan Semuanya itu harus Seporsinya aja Kalau bahasa jawanya itu Sak mati anewai Ya Jadi jangan meneruskan sesuatu itu yang berlebihan teman-teman Misalnya nanti kalau misalnya ditanyain terus Ngangong-ngangong Kan Ya auto tidak lolos anda Sedih kan Gitu ya Betul Betul banget Terus Bisa diceritain dong mbak Gimana rasanya magang di BI Terus ngapain aja Selama di BI itu Dapat apa aja Dapat pacar kah Eh Bukan Udah ada Oh udah ada Maaf ya mas Maaf ya mas Bercanda Bercanda Oke Tentang apa yang Saya kerjakan di BI Ya sesuai dengan posisinya ya Jadi Saya jadi tim riset Lebih ke banyak mengasisteni riset Dari mulai mengumpulkan data Sampai Ya menulis Cuma menulisnya kan bukan yang porsi besar ya Cuma misalkan dalam sebuah project buku saya menulis sebuah buku seperti itu Nah tapi yang paling pertama itu Yang perlu diketahui ya Jadi selama mengikuti magang ini Kita bertanggung jawab ke tiga pihak Yang Yang pertama ke mendikut riset Jelas ya Sebagai penyelenggara Yang kedua Binsnya itu sendiri Dan yang ketiga Ke tim kita Jadi tim penempatan Oh Kayak misalkan saya ditempatkan di tim riset Dan sejarah Jadi saya harus bertanggung jawab ke tim itu sendiri juga Nah tanggung jawabnya disampaikan dalam bentuk apa? Logbook Logbook itu Ya laporan Apa yang kita kerjakan selama satu minggu gitu kan Dan itu biasanya Harus melalui persetujuan mentor dulu Nah mentornya itu Satu dari tim Bins Dari tim riset sejarah Penempatan saya gitu ya Satunya lagi ada pembimbing dari kampus gitu kan Nah tapi selama kegiatan itu Kita wajib laporannya itu ke mentor Jadi kita bikin logbook Kasih ke mentor Mentor review Kalau udah oke asesnya tanda tangan Baru kita upload Nah kita upload ke Ada laman khusus yang disediakan oleh Bins Untuk khusus untuk mahasiswa magang gitu ya Nanti kita upload logbooknya Dan ada satu lagi keterangan Namanya anura gitu ya Pokoknya itu tentang Laporan kesehatan kita Jadi mingguan kita ada laporan Iya bener Seperti itu Nah itu yang pertama kan Dan yang kedua itu Kalau ke Kemendik Butristek Ada logbook lagi Beda lagi Nah kalau itu logbooknya Langsung kita isi di Websitenya Kampus Merdeka Nah itu yang kita harus lengkapi Sama Jadi ada laporan Harian Kalau di Kampus Merdeka itu Harian dan laporan mingguan Jadi tiap hari Mungkin Semacam sekaligus presensi gitu ya Nah iya Jadi Tiap hari kita ngisi Apa yang kita kerjakan di hari itu Dan kalau ke Bank Indonesia nya Kan cukup tadi Satu minggu sekali itu Nah itu yang pertama Yang ibaratnya Pekerjaan yang lumayan Makan waktu ibaratnya gitu ya Itu yang pertama logbook Yang kedua itu Kita ada namanya itu Learning Learning ini Ada modul Jadi modulnya itu Kita ada dua Modul wajib dan modul pilihan Modul wajibnya ini Tentang pengantar ke Bank Sentralan Karena kan Yang menjadi peserta magang itu Tidak semua dari Fakultas ekonomi Ya FEB Jadi ada dari berbagai macam Disiplin ilmu Nah disitu kayak Semacam penyetaraan materi gitu loh Dan ke dua itu Ada modul pilihan Nah itu Ibaratkan mata kuliah itu Ya sama lah Ada matkul wajib Matkul pilihan Nah Kalau matkul pilihan ini Kita maksimal Memilih tiga modul Kalau nggak salah Nah nanti Learning dan Modul ini Kita akan ketemu setiap hari Jumat Di Pokoknya setiap minggu Setiap hari Jumat itu Akan ada sesi Kelas gitu Woliah Diberikan tentang Modul Tadi itu Pengantar ke Bank Sentralan Jadi Misalkan ada tujuh topik Ya berarti selama tujuh kali pertemuan Kita akan membahas tentang ke Bank Sentralan Sampai selesai Di akhir nanti akan ada proses Review Bukan review Penilaian mentor Dan Ada tugas akhir Tugas akhir kita di Ke Bank Sentralan itu kan Itu tugas kelompok Bikin satu output apa Terus ada pilihan video Poster Atau podcast gitu Nah Kalau yang learning Yang tadi saya bilang Professional Rating skill dan itu Outputnya itu dalam bentuk Learning insight Jadi kayak kita semacam membuat Apa ya Satu halaman tentang Apa sih yang kamu pelajari dari itu Dan yang terakhir itu Yang working experience itu Kita Di awal Ada yang namanya PDJ Personal Development Journey Itu semacam Apa ya Rencana KRS Kalau di kampus KRS ya Keren ya namanya Personal Development Journey Ya Di PDJ itu Tadi dicantumkan yang tiga hal Yang di Tiga hal itu Yang pertama ada Learning yang tadi disebutkan Working experience Sama setengah lagi Project reset Nah di working experience ini Kita Biasanya Ditentukan dari Satuan kerja Satuan penempatan Terakhir Tadi kan learning Working experience Yang terakhir itu Project reset Nah ini akan nanti Menjadi project akhir Jadi kita Semua mahasiswa yang mengikuti program KMBI Kampus Merdeka Bank Indonesia Itu diminta untuk Mengerjakan sebuah project Sebagai project akhir Nah kalau project akhir saya itu Tentang sejarah juga Ada tentang Konferensi Meja Bundar lah Cuma saya tidak bisa menyebutkan detail Poin tentang itu Dan terakhir Terakhir banget Penutup ada Laporan akhir Nah kalau laporan akhir itu Lebih kerangkuman Tentang apa aja sih Yang udah kamu kerjakan Apakah sesuai dengan PDJ Atau bahkan lebih Gitu Terus Ada Saran-saran lagi Mungkin buat teman-teman Yang mau daftar MBKM Mungkin motivasi atau semangat gitu Mbak Mbaknya mantan Kovas ya Terus bisa lah Memotivasi teman-teman Kalau Saran dulu pertama kali ya Kalau saran itu lebih ke ini Karena kan nantinya Ketika kita Berkomitmen Untuk mengikuti magang Atau studi beden Pokoknya program Kompos Merdeka Kita harus mempertimbangkan gitu loh Kayak Aktivitas-aktivitas kita di luar gitu Karena ada beberapa kasus Yang udah keterima Terus kemudian Batal gitu Jadi dia mandek ke tengah-tengah Karena ada ya Alasannya beragam lah Ada yang gak kuat lah Atau apa segala macam Nah mungkin itu bisa dipertimbangkan Artinya Dari awal Teman-teman begitu Komitmen Ya harus dipersiapkan juga Jangan sampai Kemudian magang ini Mengganggu kuliah gitu kan Atau menggol yang lain Jadi time managementnya itu Itu penting banget Kalau kiranya teman-teman Masih ngambil banyak SKS Ya Tunggulah Ketika SKS itu udah mulai Apa ibaratnya Hanya satu atau dua matkul gitu Baru ngambil lah Jadi biar Fokus Nah gitu Setelah aku mendengar beberapa cerita dari Mbak Lesta tentang program MBKM ini Bener-bener ngebuka wawasan aku Kalau MBKM itu emang semerdeka itu Karena kita tadi dikasih tugasnya juga dibebaskan Mau dalam bentuk apa aja Mau podcast bisa Mau tulisan bisa Ya dalam bentuk video juga bisa Terus kita juga bebas untuk memilih Dimana minat kita Asalkan Tadi yang penting Lineer Kalau misalnya gak linear sih Sebenernya gak apa-apa sih teman-teman Ya betul Cuman kan kayak Ya kurang aja ke depannya itu manfaatnya kurang Apa ya Kurang luas gitu lah Mencakup ke tujuan teman-teman di awal gitu Mungkin dari sesi pojok bicara kali ini bisa dicukupkan teman-teman Terima kasih banyak Mbak Lesta atas kesempatan Dan juga udah mau meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita disini Jangan kapok-kapok ya Mbak Saya justru makasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing lah ya Sharing pengalaman ini Semoga banyak teman-teman yang termotivasi untuk ikut program yang luar biasa ini Sukses terus Mbak Dan sampai jumpa teman-teman di sesi pojok bicara berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax